Pola Kalimat Nihongo bersama Maman Sakura Pada video minggu ini, masuk ke salah satu budaya Jepang ketika pindah rumah lebih baik silaturahni ke tetangga dengan membawa oleh-oleh. Ada pun kuasa kata yang akan membantu dalam mempelajari. Pelajaran kali ini adalah Nan Ano Hong no Timochi desu Dozo Domo Hai, donata desu ka? 408 no Santos desu Konnichiwa, Santos desu Kore kara osewa ninarimasu Dozo yoroshiku onegaishimasu Yo, selamat bergabung di Maman Sakura Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel youtube ini, like serta share video youtube ini, dan tinggalkan komen pada kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan Pola Kalimat Nihongo bersama Maman Sakura Yang belum tonton video minggu lalu bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas layar hp kamu ya. Melanjutkan pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang pada pelajaran kedua, setelah mempelajari 6 macam pola kalimat pada video-video sebelumnya, dan masih berpedeman pada buku pelajaran Ming Nano Nihongo, pada video minggu ini masuk ke salah satu budaya Jepang yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu ketika pindah rumah lebih baik silaturahni ke tetangga dengan membawa oleh-oleh. Namun, kalau mimin boleh jujur, saat ini sudah jarang sekali ada tetangga di sebuah apartemen saling menyapa satu sama lainnya. Hal ini yang mimin lihat ya, bisa benar bisa juga salah. Meskipun demikian, tidak ada salahnya tetap mempelajari budaya satu ini. Ada pun kuasa kata yang akan membantu dalam mempelajari. Tip pelajaran kali ini adalah Nan Ano Hong no sumochi desu Douzo Doumo Doumo arigatou wozaimasu Kore kara osewa ni narimasu Koshira koso yoroshiku Mari lanjut ke percakapan yang terdapat pada buku Ming Nano Nihongo tentang budaya berkunjung ke tetangga saat baru pindah ini. Percakapannya antara Santosu-san yang baru pindah di samping apartemen Yamada-san. Audionya juga mimin ambil langsung dari buku Ming Nano Nihongo ya. Hai, doonata desu ka? Yon zero hachi no Santos desu Konnichiwa, Santos desu Kore kara osewa ni narimasu Douzo yoroshiku onegaishimasu Kuchira koso yoroshiku Ano, kore, konno ki mochi desu Doumo Nandesu ka? Kouhi desu, douzo Doumo, arigatou gozaimasu Sekian pembahasan lanjutan pada pelajaran kedua ini. Mimin sambung ke video minggu depan. Semangat belajar! Terima kasih telah menonton video ini Masih banyak loh video lain yang bisa kamu tonton Bagi maman-maman semua yang memiliki kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!